Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, apa hukumnya membeli pakaian atau perlengkapan untuk bayi yang sedang dikandung sedangkan menurut adat orang tua kita, kita tidak boleh membeli barang-barang buat perlengkapan bayi sebelum usia kandungannya sampai 7 bulan mohon penjelasannya Buya, terima kasih tidak tahu itu adat dimana, tidak bolehnya adalah bukan larangan syarih, kebiasaan takut kamu beli baju perempuan keluar laki-laki kan tidak enak, masa pakai anting jadi itu tidak ada larangan yang demikian itu cuman kalau sudah lahir itu benar-benar kemudian juga kadang-kadang tidak diketahui berapa kilo beratnya laki-laki perempuannya, jadi tidak ada larangan yang mau beli nyicil lah, mungkin nyicil ya saking senangnya berharap, nyicil beli, 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 beli tidak ada setelah, kalau dibelikan baju sebelum kelahiran nanti mati oh enggak, tidak ada itu semua, mati waktunya belikan baju, tidak belikan baju juga tidak ada, tidak ada larangan begitu kata orang tua, itu maksudnya mungkin hanya kadang kita nersimakannya terlalu berlebihan maksudnya nanti aja kalau sudah lahir baru beli kenapa? duitmu pas-pasan sudah kau belikan baju laki-laki keluar perempuan atau kau belikan baju perempuan keluar laki-laki kan malu, namanya siapa? Z, eh pakai baju perempuan kan enak? jadi nanti kalau sudah lahir kamu beli jadi maksudnya seperti itu, enggak usah dimaknai dengan makna yang berlebihan omongan orang tua itu, orang tua nganjurkan yang baik nanti nak, kalau sudah lahir baru kau belikan bukan itu saja biasanya juga ya kalau sudah kelahiran kan tradisi saudara-saudaramu ngasih hadiah kamu duitnya pas-pasan ya barangkali ada hadiah, Alhamdulillah daripada kau beli kebanyakan nanti ini nasihat bukan berarti ada apa-apanya dibalik itu semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih